Sudah ditetapkan, ini sih bagus, tapi perlu pertimbangan yang mahal. Diri kedepannya sepeda akan berkolaborasi dengan teman lain. Saya tidak akan menambah ganjil genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian, kita harus memikir. Kalau ganjil genap ditambah ya Pak Apores, Pak Dandit, tentunya kegiatan masyarakat di luar yang sekarang kan akan sulit. Misalnya dia malam hari mau nganter anak yang sakit, melintas, atau pas di lokasi ganjil genap kan susah. Ya sudah, kita berpikir yang sekarang saja, di luar dari itu, kita usaha di luar dari yang sudah ditetapkan. Ini sih bagus, tapi perlu pertimbangan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.